Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri saat ini sudah memuat publikasi kegiatan yang diadakan oleh KKG, MGMP, K3S, MKKS, KKPS, MKPS maupun penyelenggara kegiatan kedinasan lainnya. Tutorial kali ini akan memberikan panduan bagaimana teknik pengiriman reportase agar bisa dimuat di website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Pastikan ikuti panduan, pastikan ikuti tutorial ini sampai selesai. Untuk mengirim reportase ke website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri caranya sangat mudah. Yang pertama kita cukup membuka browser kita, browser yang dimaksud bisa kita menggunakan Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox maupun browser lainnya. Pada tutorial kali ini kita akan menggunakan browser yaitu Google Chrome. Silahkan dibuka browser kemudian di bagian pocok kiri atas di bagian address bar. Sekali lagi di bagian address bar bukan di pencarian Google. Letakkan di address bar di pocok kiri atas alamat pengiriman reportase website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri yaitu reportase.pdkwonogiri.id Sekali lagi alamatnya adalah reportase.pdkwonogiri.id Jika sudah silahkan ditekan enter. Tunggu beberapa saat sampai dengan halaman pengiriman reportase terbuka. Karena kita mengirim reportase ini diwajibkan menggunakan akun PDK Wonogiri. Maka yang pertama kali tampil adalah halaman sign in atau masuk ke halaman reportase. Oleh karena itu diminta masukkan akun PDK Wonogiri yang dimiliki. Sebagai contoh saya masukkan akun PDK Wonogiri seperti ini kemudian klik next. Tunggu beberapa saat kemudian masukkan password akun yang akan kita gunakan dan klik sign in. Nah inilah tampilan form pengiriman reportase website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Sebelum mengirim reportase pastikan membaca ketentuan yang ada di halaman ini. Di sini sudah disajikan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan sebelum kita mengirim artikel reportase. Ketentuan-ketentuan ini sudah disosialisakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu sebelum mengirim pastikan sekali lagi naskah reportase sudah dicek, sudah diswasunting atau diedit secara sendiri, secara mandiri. Dan sudah memenuhi ketentuan yang dituliskan di halaman reportase website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri ini. Jika sudah silakan kemudian tuliskan nama kontributor dan juga unit kerja kontributor. Sebelum ke sana pastikan naskah maupun gambar yang mau dikirim sudah kita siapkan. Dalam hal ini kita akan mencoba mencontohkan artikel yang sudah kita susun. Di sini sudah kami siapkan ada satu artikel berupa file Microsoft Word. Kemudian ada gambar-gambar pendukung. Oleh karena itu kita akan mencoba melihat dahulu seperti apa teknik penulisan, teknik penulisan artikel reportase. Seperti biasa judul tuliskan paling atas sesuai dengan ketentuan. Kemudian tuliskan paragraf isi seperti yang sudah disampaikan saat sosialisasi teknik reportase website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Jangan lupa insert atau masukkan gambar pendukung sesuai yang akan dikirim. Letakkan di antara paragraf sesuai dengan isi naskah yang dikirimkan. Seperti yang ditunjukkan pada contoh. Sedangkan player kegiatan nantinya dikirim saat kita mengisi form reportase website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Ini contoh artikel yang dikirim melalui website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Selain artikel ini nanti gambar-gambar pendukung disiapkan untuk kemudian di upload di website reportase Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Oke kita akan langsung mempraktekkan. Isikan nama kontributer. Misalkan disini saya akan menggunakan nama. Seperti ini unit kerja adalah instansi kita. Silakan langsung diketikkan dengan benar. Kemudian isikan nama WA aktif. Ini fungsinya adalah untuk konfirmasi jika ada sesuatu yang perlu diperjelas oleh redaksi website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Kemudian di bagian nomor 4 unit kerja pelaksana kegiatan ini adalah siapa yang melaksanakan kegiatan yang sedang kita liput reportasenya itu. Misalkan dalam ini kami akan mencontohkan mengirim naskah atas nama MGMP IPA SMP Kabupaten Wonogiri atau Rayon Wonogiri. Setelah itu di bagian nomor 5 kita diminta untuk mengupload atau mengunggah file berita dalam bentuk Microsoft Word. Kita klik upload file kemudian kita cari di mana file reportase yang sudah kita siapkan itu seperti ini. Kemudian kita klik open. Jika muncul komentar seperti ini berarti artikel sedang terbuka. Cukup kita tutup dulu baru kita ulang seperti ini. Tunggu beberapa saat sampai proses uploadnya selesai seperti yang ditunjukkan pada layar. Ini proses upload. Tunggu beberapa saat dan seperti ini jika sudah muncul judul artikel dalam format DOJ atau DOJX artinya artikel sudah terunggah. Jika sudah kita lanjut ke halaman berikutnya atau ke nomor selanjutnya di nomor 6. Kita diminta mengunggah player atau foto utama. Silahkan di klik upload file. Kemudian silahkan dicari player kegiatan yang kita laksanakan. Player itu adalah media publikasinya. Media publikasi dari kegiatan yang kita laksanakan begitu. Pastikan kita sudah membuat player dan disarankan gunakan player dalam ukuran landscape atau mendatar. Dalam ukuran landscape atau mendatar. Oke kita pilih flyernya. Kemudian kita klik open. Tunggu beberapa saat sampai dengan proses unggah. Nomor 6 sudah kita lalui. Sekarang kita masuk ke nomor 7 yaitu foto yang kedua. Foto yang utama berupa player. Foto yang kedua adalah foto pendukung kegiatan. Silahkan kita upload seperti yang cara sebelumnya. Begitu pastikan foto ini memang betul-betul mendukung kegiatan yang kita lakukan. Seperti contoh akan kami pilih foto ini. Kemudian kita juga bisa melakukan unggah file yang lain. Oke seperti ini fotonya. Dan dipersyaratkan 3 foto. Sedangkan foto 4, foto 5 memang tidak diwajibkan untuk kita unggah. Jika semua dokumen sudah diisi. Jika semua isian form sudah kita berikan. Seperti ini nama kontributor, unit kerja, nomor web aktif. Kemudian asal atau unit kerja pelaksana. File wordnya sudah, flyer sudah. Foto 2, foto 3 sudah. Maka kita bisa mengirim dengan cara klik submit. Tunggu beberapa saat sampai dengan ada konfirmasi seperti yang ditunjukkan layar. Demikian cara mengirim reportase website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wanagiri. Semoga bermanfaat.